Jaga profesionalitas. Sembilan kalimat ini pantang diucapkan oleh orang cerdas di tempat kerja. Dalam interaksi sehari-hari, tentu saja kita membutuhkan komunikasi untuk semua aktivitas di saat menyampaikan atau mengomunikasikan sesuatu. Tidak jarang kita harus memilih kata atau bahasa sebelum menyampaikannya kepada orang lain, apalagi jika menyangkut orang penting, misalnya di lingkungan kerja. Sebuah studi menjelaskan, kata-kata atau bahasa adalah sesuatu yang penting, dan memiliki potensi untuk secara signifikan mengubah cara orang memandang kita. Seberapa baik kinerja kita di tempat kerja, dan bahkan cara kita memandang diri sendiri. Namun, beberapa orang mengatakan sesuatu, tanpa mengetahui bagaimana hal itu akan mempengaruhi orang lain. Karena itu, mereka yang cerdas, dewasa, percaya diri, dan dapat diandalkan berbicara dengan hati-hati, terutama di lingkungan kerja. Mereka memastikan, kata-kata mereka tepat waktu, dan berbicara secara terbuka. Berikut ini, adalah rangkuman dari sembilan ungkapan, yang biasanya tidak diucapkan oleh orang pintar. Apakah Anda sering mengucapkan kalimat ini? Ayo, disimak. Tetapi sebelum ke inti pembahasannya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, like, komen, serta share, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. 1. Itu bukan salahku Orang cerdas cenderung bertanggung jawab atas tindakannya, dan tidak menyalahkan orang lain. Saat Anda mulai menunda tanggung jawab, dan merasa bersalah saat sebaliknya, orang mulai melihat Anda tidak profesional. Beberapa orang akan menghindari bekerja dengan Anda, dan Anda mungkin menjadi orang pertama yang menyalahkan diri sendiri ketika terjadi kesalahan. Jadi tetap berpegang pada fakta, dan berikan penjelasan objektif, tentang situasinya jika Anda merasa tidak bersalah. 2. Ini tidak cukup baik, ini harus sempurna Orang pintar cenderung mengerjakan hal-hal dengan kemampuan terbaik mereka, daripada menunggu hal-hal menjadi sempurna. Dari sana, mereka dapat melakukan perbaikan, dan belajar dari kesalahan mereka. 3. Itu tidak ada dalam deskripsi pekerjaan saya Ungkapan sarkastik ini, membuatnya terdengar seperti Anda hanya ingin melakukan yang minimal untuk mendapatkan bayaran. Orang pintar biasanya akan melaporkan hal ini kepada manajernya, jika merasa permintaan itu tidak pantas, daripada langsung menolaknya. Jika posisi tersebut memiliki ekspektasi tambahan, mungkin ada diskusi tentang apakah deskripsi pekerjaan Anda perlu diperbarui. Ini juga memungkinkan Anda, untuk mengembangkan pemahaman jangka panjang dengan atasan Anda, tentang apa yang harus dan tidak boleh Anda lakukan. 4. Ini tidak adil Mengatakan ini tidak adil, dapat membuat kamu terlihat tidak dewasa dan naif. Jika kamu merasa ada keputusan yang tidak adil telah dibuat, kamu bisa minta penjelasan kepada atasan Anda. 5. Jangan tersinggung, tapi Alih-alih menggunakan bahasa seperti itu, cobalah mencari cara untuk menghilangkan rasa tidak hormat atau pelanggaran. Orang bijak, tidak ingin membuat siapapun bersikap defensif, bahkan sebelum mereka menyatakan posisi mereka. 6. Ini mungkin pertanyaan bodoh Pernyataan ini dapat menunjukkan bahwa Anda kurang percaya diri, yang akan menyebabkan pembicara Anda kehilangan kepercayaan pada Anda. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang Anda katakan, orang lain pada umumnya juga tidak akan percaya. Satu kalimat yang dapat Anda katakan adalah, Saya tidak memiliki informasi itu sekarang, tetapi saya akan memeriksanya, dan segera menghubungi Anda kembali. 7. Saya tidak bisa melakukannya Jika Anda pikir Anda tidak bisa melakukan sesuatu, Anda mungkin tidak akan bisa. Akan tetapi jika Anda pikir Anda bisa, Anda akan menemukan jalan. Sesuatu yang positif menghasilkan hasil yang positif juga. 8. Ini hanya akan memakan waktu 1 menit Janji seperti itu, dapat merusak kemampuan Anda, atau membesar-besarkan kemampuan Anda untuk melakukan tugas secara realistis. Kecuali, jika Anda menyelesaikan tugas dalam 60 detik. Jangan ragu, untuk mengatakan itu tidak akan memakan waktu lama, tetapi jangan membuatnya terdengar seperti tugas dapat diselesaikan lebih cepat dari yang sebenarnya. 9. Sudah ku bilang Orang pintar, lebih suka mencari solusi untuk masalah, daripada membuat pernyataan yang ditafsirkan sebagai kekanak-kanakan. Memperbaiki masalah, adalah cara cerdas untuk menangani suatu situasi. Demikian penjelasan tentang kata-kata yang tidak diucapkan oleh orang pintar, di dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia pekerjaan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.